Harga berbagai komoditas telur yang dijual pedagang di pasar-pasar tradisional di Mojokerto terus melejit. Selain untung sedikit, tingginya harga telur membuat sejumlah pedagang tidak menjualnya karena takut rugi. Sementara di Blitar, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan juga terjadi pada daging ayam. Harga menembus 40 ribu rupiah. Harga semua jenis telur yang dijual pedagang di pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto terpantau terus melejit. Selain harga telur buras atau ayam negeri yang kini masih bertahan dengan harga 32 ribu rupiah per kilogramnya, telur puyuh juga naik signifikan. Dari 38 ribu rupiah, kini menjadi 41 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan telur bebek dan telur ayam kampung mengalami kenaikan 500 rupiah per butir. Telur bebek kini dijual pedagang seharga 3 ribu rupiah per butir dan telur ayam kampung 2.500 rupiah per butir. Akibat naiknya harga telur ini, pedagang mengaku kesulitan menjual komoditas. Bahkan sejumlah pedagang kini tidak lagi menjual telur ayam buras karena untung sedikit. Itu jual apa enggak sekarang? Pagi libur dulu. Itu sudah berapa hari enggak jualan telur itu? Satu minggu. Itu kenapa mas? Harganya naik juga. Memangnya sekarang berapa? Karena kisaran 32. 32. Selain harga berbagai jenis telur di kota Blitar, harga daging ayam melambung tinggi hingga 40 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga di picu lantaran pasokan dari peternak berkurang akibat langkanya stok ayam. Pedagang mengaku harga daging ayam naik secara bertahap karena diduga akibat kenaikan harga pakan di tingkat peternak yang juga melambung tinggi. Dampaknya pedagang daging ayam mengalami penurunan omset karena biasanya dapat menjual 100 hingga 150 ekor ayam per hari, kini turun menjadi 75 ekor saja. Karena kan ada naikan haji dulu. Ya, ada ayam yang melambung. Biasanya pasokannya berapa terus ini berapa ini? Pasokannya 70-100. Selain pedagang, kenaikan juga berimbas pada konsumen, khususnya para pengusaha kuliner, sehingga harus menyesuaikan porsi penjualan dengan harga bahan bakunya. Dengan ibu sebagai pembeli dengan harga sedikit, tangkapannya gimana? Gimana ya? Biasanya, harganya ya begitu. Berat nggak ibu untuk konsumen? Berat nggak ibu untuk konsumen dengan harga sedikit? Ya berat, ya berat. Harga daging ayam ini terus mengalami kenaikan hingga menjelang musim ibadah haji berakhir. Tim liputan.